Hai guys, selamat pagi siang sore dan malam dan hari ini setelah sekian lamanya aku ngecek harga di pasar gitu untuk harga minyak goreng but first of all sebelum kita lanjut please subscribe lalu share like and comment untuk semua orang yang butuh untuk menonton channel aku ya tolong subscribe untuk membuat aku lebih wow dan semangat untuk mengerjakan video-video selanjutnya Yes kita lanjut Oke saat-saat ini minyak sangat langka teman-teman ya kalaupun udah banyak harganya sangat luar biasa mahal kayak di warung aja aku pernah beli satu minyak goreng yang sudah terkenal gitu namanya itu Rp36.000 pas aku cek lagi di pasar aku nih baru lihat di TV teman-teman ya itu harganya Rp50.000 Wow jadi kebayang hari gini uang Rp100.000 yang kita biasanya bisa beli satu itu plastik penuh di pasar kali ini Rp100.000 itu hanya bisa beli beberapa hal aja teman-teman karena semua dianggap sudah mulai mahal harganya dan kali ini setelah sekian lama ya setelah sekian lama aku lama banget enggak beli gorengan aku sekarang beli gorengan yang deket rumah aja pakai gojek satu gorengan itu Rp2500 udah mahal banget gara-gara ya gara-gara harga minyak luar biasa mahal teman-teman jadi aku beli masing-masing dua aku beli eh pisang goreng terus ada lagi bala-bala gitu baik bahasa kalian tuh apa bala-bala ya kalau aku taunya bala-bala terus ada lagi apalah gitu pokoknya aku beli tiga macam aja masing-masing aku beli dua harganya adalah Rp2500 Nah kalau kalian beli di tukang gorengan biasa itu sekarang Rp5.000 dapatnya empat Wow oke itu cukup mahal teman-teman apalagi buat mereka jadi mereka bingung untuk jual tuh bakalan gua kasih harga berapa dulu masih bisa masih ada gorengan harganya tapi satunya itu seribu sekarang di tempat yang ya enggak terlalu besar itu satunya Rp2500 jadi mereka juga bingung mau jual berapa gitu kita lihat harganya ya tapi ya teman-temannya kualitasnya ya apakah tetap sama tetap enak gitu ya nih ya aku akan ngecek tuh Oh tadi aku beli pisang goreng Rp5.000 ya satunya Rp2500 tuh terus tahu isi Rp5.000 juga isi dua satunya Rp2500 dan Mbak Wan Rp5.000 aku beli dua jadi satunya adalah Rp2500 semuanya jadi Rp15.000 tuh ya ya aku beli tuh tuh ya harganya tuh sekarang ini juga nih ya sama ada senyapnya juga tuh kita akan buka ya apakah harganya juga dan nah ini wow bisa ngorong segini aja Rp2500 ya kita cek aja teman-teman apakah masih enak atau enggak ya berdalam hati enak tetap enak tapi dari segi ukuran ini udah beda banget teman-teman ini enak enak dan sekarang mereka buat teman-teman tertentu mungkin dari zaman dulu kalian sejak 2 tahun lalu ya kalau ada pesanan mereka baru bikin jadi bukan mereka simpen dulu mereka bikin kapan saya yang bikinnya tadi pagi terus mereka diamin sampai ada yang dibeli itu enggak sekarang kalau kita beli di gua cek aja mereka tunggu Oh ini mereka mau customernya katanya mau beli kayak gua nih gua pisang goreng nah itu baru dibikin saat itu juga gitu teman-teman yang mereka juga enggak apa ya enggak rugi gitu loh aku misalnya Sani beli yang yang tadi tuh pisang goreng tahu isi bawang itu dimasak saat aku pesen gitu teman-teman jadi memang agak lama tapi bukan masalah lama atau enggak tapi selain mereka jangan sampai rugi itu karena minyak ayu udah mahal banget teman-teman diimani mahalnya minyak turun dan kembali ke harga normal Ameen ini juga ada cengiknya nih pisang goreng pakai cengik eh enak tau beli kalau pisang gorengnya ini pakai sambal ya sambal pagi deh enak banget teman-teman ini enak enak banget tadi yang enggak bilang bahwa tuh maksudnya bawahan Hai kenapa ya wih panjang umur yang umur emang orang gua baru nggak mau ngomong balak-balak gua pikirnya balak-balak tuh hmm 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 balak-balak tuh bak warna ini juga enak Barak-baraknya Cukup gede teman-teman Yang tadi kan kerasannya gede banget ya Dan panas, masih panas Anget-anget Gue jadi inget Mulai pandemik Nunggu makanan Bilih makanan itu Karena mereka masak Ketika ada pesanan Nunggu makanan Nunggu makanan Nunggu makanan And next Bisa tebak Tahu isi Tadah Belum gue makan Nunggu aduk Makan Nunggu Nunggu Udah berapa Udah berapa tahun Nggak makan gorengan Banyak Pertama Ini sekarang gue Nunggu cek aja Harpnya segini 2.500 Still hot Tapi emang ada Keuntungan juga nih Belinya Di tangan gue Bener-bener Fresh ya Hmm Wow ini juga lumayan besarnya enak tinggal 1, bawa 1 tingginya tinggal 2 teman-teman ya kalau teman-teman mau teman-teman juga suka goreng enak segera sekali coba berilah saya bantu tukang gorengan yang merasa sangat pusing akan jual berapa gorengannya yang tadi jual seribu sekarang udah ngelepet seribu yang sekarang mungkin udah lumayan mahal gue bilang 2.500 gitu ya tapi gue tetep beli gue tetep ya sedikit banget lah gue bantu gitu loh karena gue pikir di youtube gue pengen tau konten gue tentang apa hari ini pas gue ngecek di TV 50.000 2 liter minyak loh jadi nggak aneh kalau yang lain-lain juga jadinya mahal gak teman-teman ya cuma gara-gara minyak doang udah naik semua jadi mahal sekarang itu ukuran usahanya ya harga untuk apa namanya harga minyak doang ngisi gitu gimana harga-harga yang lain gitu beranjak naik pasti gitu kan jadi ukuran sekarang tuh yang kurang lebih 500.000 800.000 nah itu bener-bener udah kita harus lebih bijaksana lagi mau beli apa hartinya berapa yang tadinya cabe rawit cabe merah atau ya cabe seperti begitu tuh 5.000 yang dulu dapet lumayan banyak sekarang jadinya pisah-pisah gitu tak bu 5.000 dong buat beli cabe rawit cabe merah digabungin nah itu dikit banget ternyata sekarang gitu temen-temen jadi ya kalau misalnya kalian ketemu sama tukang sayur jalanan tukang sayur yang lewat gitu lo beli disitu jika lo beli di supermarket atau dimana tapi terserah juga sih nah itu juga ya gimana ya kondisinya tuh sekarang gitu gitu loh tapi ya didoakan diimani ya kan harga minyak goreng turun lah gitu ya kan so temen-temen thank you for watching gini aja konten gue tapi menurut gue ini penting gitu ya jadi so kalau temen-temen ada komentar apa please komen di bawah gitu ya walaupun kalian ada yang kalian gak suka mendingan gak usah komen kalau tetep mau komen tetep sopan gitu ya karena itu akan terlihat bagaimana kalau kalian berkomen berarti kalian didikannya baik suka atau gak suka dengan konten ini gitu dan temen-temen kalau ada lagi konten lain kalian bisa nonton atau bahan lain buat konten gue please di komentar juga thank you for watching I love you so much jangan lupa subscribe share like and comment I love you temen-temen kalau bisa kita kurang goreng-gorengan ya tapi ini enak banget gorengannya setelah sekian sama gue makan gorengan thank you for watching God bless you bye 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 Terima kasih.